Pemirsa seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di lantai 3, salah satu penginapan di Samarinda, Kalimantan Timur. Pria yang merupakan salah satu tamu di penginapan itu diduga kuat adalah korban pembunuhan. Salah satu penginapan di kecamatan Samarinda, Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur mendadak heboh. Asegaf pria 33 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di lantai 3 penginapan. Dari tubuh korban ditemukan sejumlah luka tikaman. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian berkara. Tak hanya di jasad korban, bekas darah juga ditemukan di bawah kursi serta sidik jari yang menempel di dinding penginapan. Polisi juga memeriksa kamar di mana korban menginap. Sejumlah barang bukti langsung disita polisi. Kakak korban, Akbar, menyatakan sebelum ditemukan tewas, dirinya sempat memergoki korban yang tengah berkelahi dengan sejumlah orang. Korban sempat ditusuk senjata tajam oleh salah satu orang pelaku. Nah, adik saya itu kan tiba-tiba saya itu kelahi di atas, tiba-tiba saya, nah itu sudah kelahi. Jadi saya lelahi, Pak. Ada berapa orang pada saat kelahi? Ada lebih 4 orang atau 5 orang, Pak, ya saya ingat, 5 orang lah. Yang jelas saya satu yang punya masalah, langsung memukul adik saya. Jadi adik saya melawan. Nah, pas sudah adik saya melawan, saya dorong lah itu. Yang pelaku kan, yang pelaku, langsung keluarkan saja bedeknya, Pak. Bedek, tinggal. Maju lah dia, saya mundur. Yang orang saya, saya mundur kan, jadi adik saya di luar di tikam, jadi dada. Dada kiri ya? Dada kiri. Usai melihat korban bersibah darah, para pelaku pun kemudian langsung kabur. Akbar mengaku tidak mengenali para pelaku ini. Kasus telah ditangani polisi dan masih dalam tahap penyelidikan. Fuad Iqbal, Kota Samarinda, Kalimantan Timur